Intro Selamat pagi anak-anak, ayo silahkan duduk, ayo duduk semuanya, duduk semuanya, ayo timbul, duduk dulu timbul Surya, ayo duduk, Surya, ayo semuanya duduk, nah begitu kan bapak senang Nah sebelum pelajaran dimulai, bapak mau tanya, apakah ada yang tahu putri ada di mana? Soalnya tadi pagi, mominya putri itu telpon sama pak guru Kalau putri itu pergi dengan pak guru dan teman-teman ke rumahnya Elsa Siapa yang disini tahu keberadaan putri? Saya tidak tahu pak guru, kemarin aku ketemu putri Katanya disuruh antar oleh-oleh sama mominya Setelah itu kita main bareng, setelah main bareng kita gak tahu kemana Katanya putri mau ngeantar oleh-oleh disuruh sama mominya Aduh, sepertinya ada yang tidak beres ini Dengan putri Ada yang tahu nomor hpnya enggak? Nomor hpnya putri atau nomor hpnya Elsa? Kalau ada, bapak minta nomor hpnya ya Saya enggak punya pak guru Kalau putri itu pakenya sosmed aja pak guru Di DM aja, dia pakai aplikasi uni Pak guru pasti tahu kan aplikasi uni Nama aplikasi uni-nya putri itu namanya putri 000 Ayo bapak, silahkan DM pak Kalau mau tanya keberadaan putri Saya jadi khawatir pak sama putri Aduh, jangan-jangan putri ketemu sama Elsa Dan putri, dia apa-apa ini sama Elsa? Aduh, ini masalah yang sangat beresan Ayo cari putri pak guru Iya, harap tenang semuanya Nanti bapak akan bicarakan dengan pak kepala sekolah Mengenai masalah ini Dan sekarang bapak mau menuliskan tugas dulu Selama bapak rapat dengan pak kepala sekolah Silahkan selesaikan tugas ini ya anak-anak Iya, bapak guru Oke, sebelum bel berbunyi Pokoknya ini tugas harus sudah dikumpulkan di meja pak guru Mengerti semuanya? Mengerti pak guru Dan ini untuk PR Buka halaman 39 Evaluasi 4 halaman 39 Silahkan dikerjakan dan besok dikumpulkan ya anak-anak Iya, bapak guru Bagus, bapak mau ke ruang kepala sekolah dulu ya anak-anak Gak salah kamu putri Kamu ngapain kesini? Ini kan kampungku jauh banget dari kota Kamu sendirian putri Aduh, kamu tuh nekat banget Ada apa sih kamu putri kesini? Ya, aku pengen tahu keadaanmu Elsa Yaudah yuk masuk Ngobrol aja di dalam yuk Oke Elsa, makasih ya Wow, di dalam ada kolam renangnya Keren banget Ini beneran rumahmu Elsa Aduh, yuk masuk dulu yuk Kamu pasti capek kan Dan pasti kamu laporkan putri Yuk sini Kamu makan dulu disini Widiu, keren banget Punya kedai pizza sendiri Ini beneran rumahmu Elsa Tapi kok kalau di kota rumahmu kecil banget sih Elsa Udah, kamu makan dulu aja putri Kamu laporkan Nanti kamu pingsan loh Habis perjalanan jauh Udah, setelah dulu Makan dulu tuh pizzanya Ih, kamu kok gak jawab pertanyaanku sih Elsa Udah gampang nanti aja ku ceritain Gimana, udah selesai makannya Udah kenyang Nah, sekarang giliran Juminten yuk Juminten istirahat ya Juminten Sini, ku tunjukin kamarnya dulu Sini Juminten Nah Juminten, kamu istirahat disini ya Juminten Wow, ruang untuk pet aja lebar banget Wow, kamu itu bener-bener kaya ya Elsa Udah, sini putri Ikutin aku yuk ke atas Kamu juga pengen istirahat kan putri Iya, aku capek nih Elsa Yaudah, sini masuk Kamu istirahat disini aja putri Nih, ini ruang tamu nih disini Wow, seperti di hotel ya Elsa Uh, keren banget Ruang tamunya aja senyaman ini Pasti kamu betah ya Elsa di kampung Terus kamu kapan dong sekolahnya? Jawab dong pertanyaanku yang tadi Ini rumahmu apa bukan Elsa? Eh, kamu tuh kepel banget ya putri Sebenarnya itu Kamu kesini mau ngapain putri Jauh-jauh dari kota ke kampung Kesini cuma mau nemuin aku aja Nggak salah Aku kan saya gangguin kamu Ceritanya tuh gini Elsa Semalam tuh ku mimpiin kamu Kamu datang ke mimpiku Kamu sambil nangis-nangis gitu Jadi kan aku kepikiran kamu terus Dan akhirnya Aku kesini deh nemuin kamu Apa? Kamu mimpiin aku Dan aku lagi nangis Aduh putri Mana ada Mana ada Siku nangis Ih, nggak banget Aku tuh nggak pernah nangis putri Masuk seorang Elsa bisa nangis Ih, kamu itu ada-ada aja deh putri Kan ku bilang Semalam ku mimpiin kamu Mimpi itu yang nggak tau Asli atau nggak Elsa Kalau mimpi itu artinya pertanda Jadi ku kesini pengen lihat Keadaanmu Elsa Ada Mimpimu itu ada-ada aja putri Yaudah kamu bersih-bersih dulu Terus istirahat Kalau lapar tuh Di pojokan sana juga ada pizza Putih kali dulu ya putri Kalau mau cari aku di kamar sebelah Oke Oke Elsa Makasih ya Kamu udah baik banget deh sama aku Hah, seorang Elsa baik Mana ada seorang Elsa baik Lihat aja Nanti malamku akan kerjain kamu putri Dan kamu akan nangis-nangis di kamar itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax